Halo Smart Viewers, selamat datang di RELOAD GAMES ON REVIEW Masih sama gue, Panji, dan... Tapi hari ini berbeda, tidak bersama Alvin, tapi bersama gue, Hannah Sebenernya ini Alvin, cuma dia pura-pura aja Enggak, Alvin berubah menjadi kecil yang ada di atas Mengkerucut Menciut dia, jadi mini Jadi kali ini kita mau main game apa nih, Hannah nih? Kita mau main ada dua game hari ini Pertama game season kita Ada Hitman Sama game Handheld Yang kalah-kalah mulu itu, gamesnya Aduh jangan disebut bu Semoga aja nih, semoga aja Kalau pas main kita gak kalah-kalah ya Semoga kita lihat aja Semoga ada gue disini bisa memberi keberuntungan gitu Cuman feeling gue enggak ya Yaudah kita lihat aja nanti Oke oke siap Nah yang kedua ini, ada Kung Fury Handheld Cah, Cah Game Handheld Kung Fury Yaudah kita langsung aja lihat cuplikan nunggu lalu dari Hitman ya Nau kan gak suspensius Iya musti santai Kontrol untuk menggunakan insting Wuh Nah ini juga baru sih kemarin kita belum Tapi kita gak ada Iya belum coba Nih 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 Udah jangan-jangan langsung dimatiin Udah disini kita denger dulu follow the target Dimin aja disini Oh santai ya? Oke bro Gue gak masuk, gue gak masuk, gue gak masuk Oh ini nih, masuk kesini ya bener Oh ini nih, masuk kesini ya bener Oke Udah Aman Santai bro Naik lagi bro Jangan lagi, naik lagi Sekarang kita jadi sailor Keep calm Yaudah itu aja Udah Ingat kan Gue lupa Udah ikutin tuh Sampai Mana tadi Kepalanya langsung Sejar Udah langsung Cabut Eh nih keluarnya bener gak sih Los ini Harusnya sih kebawah dulu aja Yang penting mah kita kebawah dulu aja Coba Easy breezy Easy Gampang Gak ada susah-susahnya boy Wih Yaudah itu ya tadi cuplikan Hitman minggu lalu ya Oke Nah sekarang kita mau melanjutkan Lanjutkan Sebenernya nih ya Sebenernya Iya Ini tuh kita ngelanjutin Yang Ini tau Apa namanya Yang apa ya Yang episode pertama kita itu Kita tuh Dia lagi disini Terus yang episode kedua itu Wih Ya nantilah Tunggu tayang aja Tunggu tayang Ini kajiannya udah nih Gebuk-gebukin orang doang Ya bener sekali Nah sekarang misi yang Untuk minggu ini Dia suruh ngapain? Ngebunuh si ini Itu tuh yang merah-merah Ada dua deh Setau gue tuh ada dua Nah satu di Pokoknya satu lagi di bawah situ lah Nah ini tuh di break Di break Di break Ya Allah Tuh anak orang yang baret-baret Tega Tega banget Tega Gitu Beda emang kalo cewek yang main sama cowok Nih gue Cewek masih pake hati Ini gue ambil bunga dah Oh iya bunga kematian ya Bunga kematian ya Enggak Enggak Sini gue gak tau sih ini mau kemana Ini kita jalan-jalan aja Nah terus itu ngapain membawa bunga ya by the way Biar nyamar tuh Kita nyamar Nyamar tuh Bang ganteng Terus Mana target Target-target Nih target tuh yang Tadi Satu Satu lagi mana ya bu Nih Pokoknya kita tuh harus bener-bener kayak agent gitu lah Gak boleh Apa Ketahuan banget gerak-geraknya Kayak sensitif ya ini kalo misalnya Oh bener Terus Ada yang mantu Kemenangannya itu dia kayak Apa sih namanya Gak semua orang nyelesaikan misinya itu Sama Gimana ya ngejelasin ya Gimana coba Dengan benar Dengan baik-baik Finishnya itu bisa bercabang gitu loh Misalkan gue nyelesaikan misi ini Dengan cara seperti ini Tapi bisa jadi Lu nyelesaikan misi ini dengan cara yang lain Caranya tuh beda-beda Setiap orang atau setiap yang lain Setiap orang tergantung kita maininnya gimana Oh Oke Jadi cara ngebunuhnya juga kan Beda-beda Mau dibom kayak mau di Nah Wah tidak pintar Pertama kali lah dia Hebat banget Gila pertama kali ngomongin ini Berbakat dia nih Udah ganti Alvina juga Berbakat bunuh orang apa Berbakat apa Climb down Pegel tuh Pak Tidak Udah bangun, sesuatu yang serius sudah hilang. Ya Tuhan! Kami tahu suara itu. Ya, lewat sini. Nih, kita ganti bunga lagi. Oh gitu, jadi tuh dia tuh bisa nyamar gitu ya. Apa yang dia pegang. Kan ada orang apa yang... Iya, iya. Kau ceki itu orang. Nih. Nah, pokoknya bunuh-bunuhan gini dah. Eh, coba kasih. Eh, kabur cuy. Eh, kabur cuy. Ya. Ya, ya yaudah. Ya, yaudah. Ya, yaudah. Ya, yaudah. Ya, yaudah. Kita restart aja ya. Kalau kemarin main sama siapa nih? Eh, sama si Alvin yang main atau lo yang main? Oh ya. Pokoknya gue bolak-balik deh kayaknya sih yang... Aduh, lupa. Lupa. Jangan inget masa lalu. Oh gitu. Gak boleh liat ke belakang ya. Yoi. Opportunity revealing. Oke, tadi udah tau lah caranya. Begini. Terus kesini. Ah, tembok. Oh, naik lagi. Unlock. Oke, kunci. 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 Coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kunci. Oke, kunci. Kamar mandi. Sini. Aduh, menunggu. Kamar mandinya. Enggak, enggak private. Kemana udah lupa gue. Oh, kesini. Kalau kebelet itu pintu dua-duanya harus diguncing. Gimana coba? Nah, ini kelai mendang. Kalau lompat kita mati? Bedarah? Iya lah. Coba aja. Situ lompat. Gimana? Itu. Udah nih udah cepet. Eh, ini gak ketahuan. Gak ketahuan. Gak ada lagi soalnya. Eh, itu doang. Satu. B. C. Snap. Snap. Biar mati. Nek. Mau pake baju chef aja biar keren. Tapi kotor. Yang ini. Cari yang fashion dong. Yang ini tuh. Yang ini tuh. Yooo. Gila. Ini jamrut. Ini. Siapa? Bukan. Kalau misalkan chef luar tuh yang kasar banget. Siapa yang ini? Garden Ramsey. Tau enggak? Apa ya? Oke. Ini. Ini. Pake ini dia nih. Titanic. Titanic. Tapi. Sumpah sih. Kalau gue main ginian. Gue bakal main-mainin. Bukan bunuh-bunuhin. Ini dia mat. Ini jatuh. Gak bisa ngambil bajunya dong. Tadi dulu. Ini kita dimana ada musuh kita? Musuhnya dimana? Dia hilang. Oh itu dia. Tapi itu sebenarnya Hitman ini sama GTA. Ini nih. Itu apa yang membedakan? Kenapa? Karena dia sama-sama apa ya? Maling-malingin sama-sama bunuh-bunuh. Misinya juga gak jauh-jauh beda. Ini sama apa? GTA. Oh gitu ya. Beda lah. Kalau GTA dia kayak open world gitu. Maksudnya. Kalau ini mapnya tuh. Apa namanya. Itu-itu aja segitu doang. Sekotak. Tapi kalau GTA. Lebih luas mapnya. Ada beberapa kota. Kota-kota gitu lah. Di kunci lagi. Siapa sih kau? Oh bukan. Kemana ya? Itu tuh tuh disitu. Jendela aja ya? Klaim itu. Dikira mana? Iya ada orang. Itu sampai sesensitif itu kalau misalnya. Iya. Ini dia notice. Kita nabraknya notice. Kita ngedeketnya dia notice. Ya Allah. Ini toilet. Kebuka. Oh ini ada apa nih? Pick up. Opennya di press F1. Francesca De Santis evidently having a fair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. Begitulah. Tapi itu ada yang lampu apa kita langsung bunuh aja? Itu apa emangnya? Lampu-lampu itu tuh apa? Ya apa sih? Hin-nya gitu. Oh. Nah kayak gitu lah. Tapi fungsi Hin-nya itu apa? Kan mempermud. Nggak tahu juga. Nggak ngerti Bu. Oh gitu. Kita main nanya. Maafin ya. Nyasar daripada. Iya. Nih. Ini tuh jadi kita kayak nge-follow tapi jangan terlalu deket. Oh ini dia. Itu rupanya si merah. Baju merah jangan sampai. Kita bunuh dari jauh aja kali ya? Tapi banyak orang nih sini. Ini ada dia. Ini apa maksudnya? Find out more about the golf coach. Iya. Ketahuan nggak ya? Oh ketahuan banyak orang. Mending kita berenang dulu. Coba. Emang bisa. Iya bisa. Body fun. Yah. Body fun. Oh jadi yang tadi. Hing-Hingnya tuh kayak. Ya lu harus pakai baju dia. Iya tau. Nanti ada cerita dibalik ya. Ya gitu. Nanti kita udah jadi. Udah jadi pakai baju dia kan. Nah terus. Coba lelepin deh. Coba. Ketahuan. Dari lipun. Turut setelah. Ketidap lagi. We got trouble. Hey. Hey. What the hell is that. Basically. We got trouble. I should cover fire. I should cover fire. I get a visual. Hey. Ini ada pintu. Ya no trespass nih. Ya Anda dikepung Mending langsung bunuh aja lah Biar gecek Udah ketauan gini Mana tuh dia Eh Jangan-jangan Jangan dulu Ini udah Kita gak ketauan Jago Akhirnya Wah itu dibawah tuh Apa kan ada pintu Pemalas banget sih buka pintu Eh kalau Kan biar dibilang bad ass gitu Oh iya lah Badass Kayak lagu siapa? Badass Lagu itu Coba Duh gue jadi lu mah Ini beneran udah gue bersih-bersih Eh banyak Iseng Mana tuh Tuh Nampak dari atas gak bisa tuh Set di bawah Dia banyak banget orangnya Lihat kita balik lagi Oke Break Masukin ke lemari gak bisa Ya Lalu ganti piston dulu lah Oke deh Ya udah Ini kayaknya mati Ya udah Ini udah pasti ketauan Copu emang Panji ngemainnya Ya udah Smart viewers Jangan kemana-mana Tetap di reload Games on Review Welcome back to reload Games on Review Nah selanjutnya Selanjutnya Karena cupu Dikit-dikit ketahuan Dikit-dikit ketahuan Begitulah Kita ganti Kita Another mission Pilih misi yang gampang Oh itu dia tuh musuhnya Awas ya Sampai yang gampang juga Gak bisa Saya gak tau bu Ini gampang apa enggak ini Tapi ini seru sih Kalau gue ngeliatin Orang main Orang main seru sih Cuma Mungkin gue juga ngep Ngep gitu Main Sendiri Nelestut Ini apa X vault X Terus ngapain Yang di dimana sih Kantor polisi Enggak Di kapal Eh Disinilah Disinilah kita berani Disini ada Polisi gitu Ngejaga Gak yakin Kau liat-liatnya Dia kayak Pemeran film yang split Itu Beda acara Gue Ngebahas itu Beda acara Nggak ada Kayaknya Satu dia lewat Gitu deh Lewat yang tadi Itu Gue pikir hari panca Tapi Biba dunia lain Hari panca Bener lewat sini Bener lewat sini Cuma setelahnya Gak tau kemana Gimana kalau kita Kita harus bisa masuk sana Gimana kalau kita bom Coba Tembak 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 jarak jawa aja Ya ada banyak Oh pake koin cuy Kita lempar Bisa gak bunuhnya pake koin Eh Lempar ke arah mana ya Biar dia Enggak pokoknya kayak Oh kayak bunyi-bunyi gitu ya Terus dia kan nyamperin Terus kita bun Tapi worth it Masih udah kayaknya Eh tuh 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 Dia udah mulai jalan Hei Mau ditampar Ketauan Hey you Ini Есть Hai Kalo Tepas Tepas Hei Tarik mulur. Taruh mana ya ini? Tolong. Mau taruh mana sih, ini susah. Di situ ada polisi? Itu, kolong di situ aja maksudnya. Bolong sini. Di sini aja lah ya. Biarinnya lah. Terus kita... Masuk bener. Ke arah... Dia ada di sana. Lewat mana ya? Lewat sini aja lah. Ke atas. Tapi ini game sebenernya enak sih. Dia tuh udah ngasih tau target lo tuh... Misalnya, nah itu kayak merah. Cuma kan ada games yang... Lo harus cari-cari. Apa sih? Cari-cari clue-nya gitu. Cari clue-nya kemana, kemana, yang mana orangnya. Cuma kan ada games yang... Cuma susah gitu nyari clue-nya. Iya sih. Lah kok ilang. Ini ada jet nih, kita selalu naik jet kali yuk. Ilang cuy. Oh di atas. Misinya kita bunuh dia nih. Bunuh si... Udah, ini sebenernya udah memenuhi kriteria. Tinggal ketemu. Bunuh. Bunuh. Ini gak ketauan nih. Dikiranya... Orang dalam. Ya. Hei, kamu ada. Ya, kamu perempuan pesan. Di mana kamu? Aku hampir. Sir, aku berbicara dengan kamu. Itu saja, kawan-kawan. Aku hampir, kawan-kawan. Kau hampir. 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 Tolong. Lala. Oke, baik. Tadi jalan itu kayak cuma... Buat seorang dua orang doang... Otomatis berpapasan lah. Kayak gitu kan. Jadi... Oh dia kayak ngeh mukanya gitu ya. Jadi ketauan. Hey you, who are you? Kayak gitu. Harusnya jawab. Ya, masa gak kenal temen lama? Sakit loh. Ini susah lagi. Saya enak baru. Oh kamu belum diospek. Tidak, tunggu dia jalan. Huh? Huh? Dia sih, Yoke. Ya. 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 Mayan, duit. Siang. Udah dapet duit. Udah dapet duit. Udah dapet duit. Eh. Harusnya kita bisa ke dia nih, dia sendiri nih. Dia gak ngeliat. Tapi... Itu yang ada... Ada yang ngadep. Engga tuh nambah lagi. Aduh, koin gue saat ada empat. Ya, itu. Save the first and all that. I don't care when you does it. It's mandatory. Just take the box. Ini tuh sebenarnya... Apa sabar-sabaran juga. Kita harus sabar. Iya sih. Kayak... Udah gitu... Bisa gak sih satu mainan tuh pergerakannya tuh sama? Nah, kayak gini nih. Berarti kan dia jalan tuh sama. Hmm. Berarti nanti kalo lumayanin lagi dia akan jalan kayak gitu juga kan? Iya. Kayak gitu. Nah, ini dia sendiri nih. Pick up. Sendirikan. Gak usah di sini aja nih. Gak ketahuan tuh. Mundur, mundur, mundur. Tarik. Badinya kita taruh mana ya? Eh. Tarik aja disitu. Eh. Pick up, drag this. Guys. Next. Next. Eh. Lah. Ketahuan. Kocik. Lah. Itu siapa yang ngeliat sih? Woy lompat gak bisa kabur. Apa kayak? Eh udah gak. Tapi udah gak. Masih. Yah. Oke efek surrender. Lah siap gua. Nah gue. Lah. Lompat. Nah. Ya. 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 Setelah kita udah kayak deket gitu nanti ada saving, gitu-gitu. Terus pas banyak gak keliatan, aneh. Tau. Tadi gue disitu sendirian tau kan. Nggak ngeliat keluar lagi. Tuh, lamanya tuh disini. Ya, yang nyamperin dia. Bawa gue. Ngambil duit dulu. Jangan di kantongin. Baik lagi. Harusnya baik lagi nih. Baik lagi. Ada lagi-lagi tuh di belakang pagar. Ya, bener. Ya. Duh, bingung gue liat mana ya. Jasper Knight setidaknya tahu cara membuat exit. Oh, ini di jet. Oh, ini di jet. Escaped dengan jet. Oh. Ngerti-ngerti. Jadi, kita bisa escape pake jet. Gitu. Oh, ya intinya gitu. What the hell. Jadi kan ada jet tuh. Ya udah, intinya gimana caranya kita masuk dulu aja. Iya. Mungkin yang penting ini masuknya dulu gimana. Sini. Ada yang jauh nih. Ini ketawa nih. Dilihatnya emang jauh nih. Oh, berarti tadi ngebunuh. Yang ngebunuh tuh yang. Eh. Yang ngeliat itu yang jauh kan. Ini yang jauh. Kan keliatan. Ini. Ini Ducky. Dia, dia. Cepet-cepet. Tarik terus terus. Tarik. 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 Tidak ada penyakit. Ya, gue juga. Pak, kamu makmulu. Ada yang gembel. Oke. Udah ganteng nih, The Guns. Lari, lari. Nggak boleh, harusnya. Nih, nggak boleh lari. Jangan deket-deket sama dia. Gue yang takut. Tidak ada penyakit. 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 Ya, terus ada jet. Terus karena dia rada riski juga. Harusnya ke jet-jet gitu, nggak jelas. Eksaminin. Nah, dan kemudian? Di mana kita harus pergi? Ini. Kita ikutin ini aja lah. Daripada bar-bar. Mending ikutin ini aja. Terus apa? Ini adalah mekanik disguise. Masukin ke itu. Kita harus disguise dulu jadi mekanik. Masukin ke sini. Nah, ini baru main cantik namanya. Itu dia nge-break. Oke. Tutup. Nah, siap. Abis itu ke sini. Ke jet. Enable the ejector sheet. Oke. Ya, atau gitu. Mendingan pakai gitu wanita dari tadi. Lah. Ini. Bikin naik api ya. Enable the missing range. Missing range. Missing range. Di mana ya? Oh ini nih. Ini apa? Oh ini range. Bener kan? Pintar. 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 Harus ada hint-nya dulu. Terus. 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 Dan di mana kita harus pergi. Itu ada dua biji gitu. Terus harus di itu. Terus. 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 Kita balik ke tempat yang aman dulu aja deh. Terus. Itu mana sih? Lah mana orang yang dibunuh? Oh ini dia. Di atas. Di atas. Nih. Tiba kita lihat objektifnya. Masih ngebunuh. Opportunity. Ini. Oh itu tuh opportunity tuh kayak. Misi kecil gitu lah. Mini mission. Oh. Gimana sih? Bahasanya ya begitu lah. Ini baju kita yang jadi itu kan. Ya jadi ini lagi. Kita bunuh. Si. Si bos. Bunuh si bos. Nggak bisa lari apa. Kesebut tuh. Ini tuh game sunyi. Sunyap. Kalo main mau pasti kayak. Nantuk gitu. Kau nggak bisa lewat sih. Harus pake baju yang kayak gitu. Makanya. Ambil dimana ya? Itu sama sama kita ya sekarang ya? Sama. Apa... Apa baju yang... Apa baju yang ini boleh? Teknis. Iya. Coba-coba aja lah. ganti baju cepet amat lagi hey mister, siapa kamu? hey, kamu akan terlalu masalah gimana mekanik hari ini? mekanik hari ini terakhir aku akan menyerang aku akan menyerang seseorang untuk menyerang seseorang apaan sih? hey, kamu seorang mekanik kamu terbukti sesuatu yang benar-benar menurutmu kok bingung kenapa ketahuan sih? ah udah lah, bye ini misi dari minggu-minggu dari minggu kemarin gak ada yang ada yang kelar training yaudah lah training kelar kita langsung main game selanjutnya aja kali ya tapi setelah yang satu ini jantung warna tetap di-remet game sama Reap selamat datang kembali selamat datang kembali Reload Games On Review jadi jadi kita abis main game hitman seperti yang diramalkan panji kalah gitu seperti yang selalu oh iya bukan kalah tapi ketahuan kalah gitu mengalah benar-benar begitulah game hitman kita pokoknya ya seru-seru tapi gue kepo sebenarnya siapa yang bisa kayak nyelesaikan misinya sampai benar-benar kelar gitu yaudah pokoknya abis ini kita mau main kung fury tapi sebelum main kung fury kita lihat dulu trailernya ini dia trailernya dari kung fury kung fury kung fury kung fury oh iya tadi kita lupa ngingit eh ya bener ya ngasih tau bener ya ngasih tau kalau hitman itu rilis kalau hitman itu rilisnya tanggal 11 Maret 2016 terus developernya itu IO Interactive publisernya publisernya Square Enix nah ini tuh bisa dimainin di Microsoft Windows PS4 Linux Xbox One nah kali ini yup kita mau main kung fury rilis datenya itu 28 Mei 2015 developernya hello there ab publisernya juga sama hello there ab dimainin di Android sama iOS yes ini lucu sih tadi gua pertama kali mainin ini kayak kok cembung gini kayak gitu iya cembung-cembung emang kayak gini apa nih handphone rusak gua bilang tapi jarang tau yang pakai kayak gini-gini masih kreatif iya ding dong aduh itu jaman kapan gua belum hidup itu ini tau metal slug kalau dulu tuh gua suka main metal slug metal slug itu kan masih ada di PS kan kalau ding dong itu cuma ini doang kan mainan yang di di game station bener ya iya iya kayak game-game store gitu iya kayak timezone dulu dan ini kita suruh ngapain suruh bunuh-bunuh doang bunuh-bunuh high score dan sejauh yang gua tau ini gak ada gak bisa nambah darah deh iya iya cuma tiga ya iya iya coba ya kita main gede-gede yang score panji sampai mati berapa sampai mati pinggir pinggir ini tuh jadi maininnya cuma di tap-tap kanan-kanan kanan-kanan kiri-kiri-kiri gitu-gitu doang sebenernya gitu doang tinggal santu kanan-kanan 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 kabur gua percuma sih sebenernya dia masih ngejar ini yang susah nih yang cewek nih udah biarin aja ke kanan-kanan aja tuh udah gitu gak bisa jalan lagi kayak iya kayak jalannya tuh kayak sambil mukul kayak panji 1428 ya skornya ya 1420? oh 20 ya itu iya pica mata ai coba ya kita lanjut ya kalo gua sama Alvin tuh gua yang selalu kalah Cuma nih gak tau nih kan yang mainin iya iya Sewek kalo gua kalah nanti gua bener-bener cu-ubet tidak ditakdirkan untuk memainkan game gua udah ini main kanan-kiri kanan-kiri udah bagus sih ngasang saja ngobrol gua Kan biar kalah, biar kacau itu gue Mana sih nih, nah ini nih yang songong nih Oh enggak, skor lo masih 400 Kalah ini mah, udah mati Gak, orang masih ada nyawanya Nyawa, darahnya Oh masih 3 ya Sumpah, gue kalau main ginian, pasti teriak-teriak Mati, mati, mati Oke, 3-2 Ini udah pasti mati sih Udah ngajar kamu 2 ribu Eh tadi gue berapa sih Seribu berapa sih tadi dia Ah kacau 4 ribu Gila, 4 ribu Wah lu kedukun mana Main pencet-pencet sih kayak mejet tau gue Gue gak ngeliat sasarannya, udah kanan-kiri doang nih Cuti ngasal-ngasal doang sih Ngasal-ngasal 7 ribu aja Gila Gila, daing 7 ribu 480 Enggak, itu antara dia jago atau gak punya kehidupan Iya Mainnya beginian Di kamer, jauh gendom Gue pokoknya apa yang pun terjadi, gue tap-tap sini aja Kayak gue juga tadi Udah gak tau tau, mundur Udah gak ada musuhnya, gue tap kirian Kabur Udah amat Udah Udah kalo ini, ada di PS Ini ada di PS gak sih? Ga ada kan Merah Kalo ada di PS Jaman dulu Pake games check kan Games check siinä Curang Hai minggir 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 nih yang putih karena susah tapi gua pikir ini kayak game apasih G terlalu gue gimain nanti gua kalah nih ya 1200 1600 bisa ini sih menang tapi ini bosen sih dia kayaknya soalnya ga ada tingkatannya gitu ga ada store atau apa gitu ya ya cuma eh cuma skor enggak maksudnya store store shop 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 eh langsung satu kayak misalnya ngebunuhnya pakai mati ada ninja cuy itu ninja apaan sih gak jelas sebut dah kayak ngebunuhnya misalnya pakai apa kayak pakai misalnya 4000 eh gua ada ninja gua lagi eh yang gua pikir gua pikir ini tuh dia kayak game game yang udah ada cuman di modern modernisasi kan nah gitu weh bisa ganti orang oh bisa ganti orang bako cek mending yang ini mending yang itu loh lah itu kayak Thor Oh enggak ini nggak bayar kan eh gunung konek to start up to this Oh jadi kita kayak kayak beli gitu ya pakai biasanya pakai poin-poin gitu kan yaaah ini ada endless itu lucu ini ada story Cuy Cuy kayak ding dong sih tapi tuh Oh ada story continue select chapter continue aja ini ada story mending kita story daripada endless gitu ya ini ini berarti fitur tersebut fitur yang lainnya kayak dia ada ceritanya gitu tuh dibawah ada objektifnya tuh bunuh penjahat 26 Hai gitu Oh daripada endless tadi enggak jelas gue pasti kalau tadi tuh kayak enggak ada tujuan hidup gitu kalau ini kan ada lo harus bunuh 21 lagi tuh eh tapi kok gua cubu darah gua udah coba 2011 Hai Hai berada gue satu miss gimana sih cara jalan dia akan mau gua tuntun jalan menuju jalan yang lurus dan tidak tersesat Hai seja nyanyi kesel nggak udah tinggal kasih yang jago kasih yang jago ini ada tiga wave juga jadi setelah 28 nih abis lu 28 ini 27 selesai ini nanti ada wave berikutnya ada objektif lagi nanti ada wave berikutnya ada objektif lagi kayak gitu jadi kayak bertahap nah kalau kayak gini tuh ada tujuannya enak tujuannya abis ini tuh kayak harus berapa orang lagi gitu-gitu tapi gue ini agak bingung maksudnya ini membutuhkan dua tangan bener ga sih untuk kayak kalau game iseng-iseng dua tangan tuh menurut gue kayak merepotkan gitu bener ga sih iya kan iya sih karena ya gue udah buang kalo lagi di kereta juga kan mau main dua tangan saya biasanya kalau game iseng satu tangan doang apa guenya doang yang saya tahu itu main apaan bapak main sudoku subway server kira main sudoku ya iya itu sih sama ini kalau nggak temple run sudoku mah itu game HP jadul yang belum ada OS oh makin tinggi kan makin tinggi juga makin susah 7 ya eh 26 27 sekarang jadi 37 darah lu tinggal 2 nah lama tapi ini backstownnya tapi ini doang dah awalnya gue pikir nih ngebunuh-bunuhin zombie sih bentuknya nggak jelas yang hitam-hitam ini kung fiore itu ada filmnya nggak sih nggak tahu deh tuh gue waktu nge-search di YouTube kayak ada banyak gitu musik musik kampul-kampulan supong gue pengen kayak karakter baru tadi tuh sayang banget lucu tuh yang kedua gampang kayaknya itu range ya yang kedua kita pakai robot ya lebih lebih gampang gitu ya dua-dua-dua one more yeay final nah keluar nih si kung fu girl monkey monkey sebul bakal dia bahasamu nak itu terus dia tuh bisa menghindar gitu oke pukulan-pukulan pertama eh nggak pukulan pertama juga sih damn mau mati wah kalau cewek ini jambak-jambakan bukan pukul-pukulan tuh dia tuh bisa ngilang tiba-tiba lompat di sana iya dikira Naruto kali iyaa padahal udah final, final wave gue pengen tahu sih setelah final wave ketiga ini tuh bakal ngapain pengen tahu? nggak jadi tahu jadi mendingan main aja sendiri kayak gitu oke abis ini kita masih ada sesuatu lagi jadi jangan kemana-mana tetap di games on review yuk welcome back to reload games on review masih bersama gua kanji dan hannah yaa dan tadi kita udah mainin dua game dua game kita ya ada hitman sama kungfuri kungfuri ambil contekan jadi kita ingetin lagi ya hitman itu rilis datenya itu 11 Maret 2016 developernya IO Interactive publisernya Square Enix bisa dimainin di Microsoft Windows PS4 Linux sama Xbox One nah selanjutnya yang tadi yang kedua kungfuri itu rilisnya tanggal 28 Mei 2015 dan developer sama publisernya itu sama Hello There AB terus bisa dimaininnya di Android sama iOS itu dia menurut menurut lu tadi tadi kan lu sempet kayak cerita-cerita kayak penasaran kayak gini itu menurut lu gimana game yang tadi bagus sih gue sih seneng liatin orang tuh kalau main kayak gitu-gitu kayak GTA apa sih mainan apa sih tuh namanya yang kayak gitu-gitu Open banget gitu ya iya kayak seru gitu kayaknya ngeliatin orang nah pokoknya kayak itu ntar-ntar kita lanjutin nih ada yang mau lewat ya ada gamefag gamefag ini dia Hello Smart Viewers berjumpa lagi di Gamefag pada episode kali ini tim reload akan membahas mengenai fakta-fakta yang belum pernah kalian tahu dari salah satu franchise game fighting yang sudah cukup lama ada yaitu Mortal Kombat game yang dulunya dimiliki oleh Midway yang sekarang telah bangkrut telah berpindah ke pemilikan menjadi properti milik Warner Brothers yang studionya dinamai Netherim Studios Mortal Kombat ini sudah merilis 22 game termasuk game spinoffnya dan game keluaran terakhirnya yaitu Mortal Kombat XL yang dirilis pada tahun 2016 salah satu alasan mengapa franchise Mortal Kombat ini digemari adalah karena keberagaman fatality yang cadas dan sadis nah Smart Viewers berikut adalah fakta-fakta dari franchise Mortal Kombat Fakta yang pertama adalah Mortal Kombat dibuat oleh hanya 4 orang dalam waktu 10 bulan saja lho pada tahun 1991 Midway Games mengguide programmer bernama Ed Boon dan komikus John Tobias kemudian meyakinkan mereka berdua untuk menciptakan game arcade fighting yang akan setiap rilis dalam kurun waktu 10 bulan Goon dan Tobias memperkuat tim mereka dengan mengguide artis John Vogel dan perancang suara Dan Fordan menurut Tobias, game tersebut dimulai saat produser film Universal Soldier datang dan meminta Midway Games untuk membuat game berdasarkan film tersebut pemikiran itu gagal yang akhirnya sekarang menjadi salah satu franchise game original Fakta yang ketiga tentang game Mortal Kombat adalah game ini tidak memiliki nama selama lebih dari separuh masa pengembangannya lho setiap saran untuk sebuah judul diduga dibenci oleh setidaknya 1 dari 4 perancang nama yang masuk ke dalam hasil akhir tersebut disebut Kumite yang mengacu pada bagian karate pelatihan berbasis tangan Dragon Attack, Dead Blow, dan Fatality Perancang game Steve Ritchie, seorang teman Boon datang dengan nama Mortal Kombat pada saat melihat sekilas kombat yang salah dieja di papan gambar yang ada pada kantor mereka saat berkunjung Dan fakta yang terakhir dalam film Mortal Kombat pada tahun 1995 silam aktor Brandon Lee, yaitu anak Bruce Lee terpilih untuk memainkan peran Johnny Cake Dia ditetapkan untuk memulai syuting setelah selesai syuting film The Crow Sayangnya, Lee secara tidak sengaja tertembak hanya 8 hari sebelum selesainya syuting film tersebut Dia dilarikan ke rumah sakit terdekat tapi sayangnya hidupnya tidak bisa diselamatkan Saat itulah akhirnya Linden HB yang menggantikan Brandon Lee sebagai Johnny Cake di film Mortal Kombat Itu dia Smart Viewers, unik cedak faktanya Tentunya tim reload masih memiliki fakta-fakta lain yang gak kalah uniknya seputar games Kalau masih mau tau lagi fakta-fakta yang lainnya kita berjumpa lagi ya di game fact berikutnya Dadah Dadah Itu dia game fact minggu ini ya Ya game fact minggu ini Sangat menarik Dan Coba lanjutin Kalau dari lu Hitman Hitman Itu berapa skornya lah menurut lu 1 sampai 10 Itu sampai 10 Kalau Kalau gue Hitman Gue ngasih 7 karena gue cupu Tapi Gameplay harusnya sih dia dapet 8 Cuma karena gue cupu 7 Oke kalau Kung Furi Kung Furi Bagus Bagus sih Cuman dia 7-8 Cuman gimana ya Maksud gue dia kayak Gitu-gitu doang Karena gak ada Gak ada ininya sih Yang endlessnya itu segala macem Kalau gue untuk Hitman 8 Kung Furi 8 juga lah Sama lah Kayak gitu Nah Kita mau terima kasih dulu nih Sama Sama Beanback DGT Yang udah kasih nih Kursi Ajaib Kursi Ajaib Sama Youtube Yap Dan Sama kru yang bertugas Sama Dan Sama kita Dan sama Mama Papa Yang telah merestui kita Untuk Ngawas di sini Eh Oh gitu Ya udah Akhir kata Panji pamit Panji pamit Bye bye Dadah ha Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!